Belum bisa mencetak paspor setelah server mengalami gangguan, kantor imigrasi kelas 1 TPU Semarang mengoptimalkan petugas untuk melakukan pelayanan hingga server kembali normal. Pasalnya sejak pengalami gangguan pada kami selalu, ribuan paspor belum bisa dilakukan pencetakan. Lebih dari sepekan, sistem data di kantor imigrasi kelas 1 Semarang, Jawa Tengah masih belum normal. Pasca serangan ransomware yang menyebabkan sistem di Pusat Data Nasional atau PDN down. Meski sudah berangsur pulih dan kembali membuka layanan perekaman data, namun kantor imigrasi masih belum bisa melakukan pencetakan paspor. Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Tengah, Eko Edi Putranto mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya optimal agar warga bisa mendapatkan paspor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Di Jawa Timur, pelayanan pemeriksaan imigrasi di Bandara Juanda maupun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sudah mulai normal. Kantor imigrasi juga kembali melayani perekaman biometrik untuk warga yang sudah terdaftar di M-Paspor. Namun penerbitan paspor yang biasanya bisa dilakukan 3 hari, saat ini harus memakan waktu lebih lama, sambil menunggu kondisi benar-benar normal. Bagi pemohon paspor, bisa dilayani untuk pengambilan biometrik dan foto sidik jari. Namun untuk penyelesaian paspornya itu, kami mohon agak bersabar kepada masyarakat, karena memerlukan waktu untuk recovery secara umum, sehingga penyelesaian paspor itu agak tertunda, yang semestinya 3 hari selesai. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!